5 Terlaris Menjelang PKP Nombor 5 Sarun tangan getah Mungkin di Malaysia permintaan untuk sarun tangan getah ini agak kurang Tetapi di seluruh dunia sarun tangan getah adalah salah satu barang yang di beli secara panik hingga menyebabkan kehabisan stok di pasaran Ok ini latex pilih kelep lah bukan plastik ke apa ini yang selalu spital pakai So ini bila kita dah pakai ni pertama sekali ambil tangan kiri ni dan ini tangan kanan kita buat ni lah Ok ini pun gelangan tangan so kita ambil ni jangan dengan belakang jangan dengan depan lah kita ambil dari tengah sini Ok kita picit kita tarik je Ok satu ni Ok ni kita pegang Ok tangan yang mana yang tak tercemah lagi ni Kita masuk jari kat dalam eh Bukan luar lah dalam eh Ok kita tarik So Kita buang Ok So jangan lupa ini step paling penting Bukan nak Eh look better ambil ni lah Ok 7 step Pakang Ok One way lah Dan last kali Bukan Ok In Namun di Malaysia Pengamal perbatan tidak menggalakkan penggunaan salatangan ini malah kerak mahasiskan dengan ala jalan yang terbaik Ada yang menggunakan salatangan plastik namun tidak dikalkan ke penggunaan si petrol Nombor 4 Tisu Tandas Agak pelik Bila setiap kali berlaku bencana dan pembelian penik Tisu Tandas adalah yang akan habis dahulu diborong Sehingga di sebuah pasar raya di Australia Telah berlaku pergaduhan disebabkan berebut Tisu Tandas yang terakhir Video berdurasi pendek ini menunjukkan pergaduhan yang tercetus akibat berebut Tisu Tandas Terima kasih telah menonton! Dato' Lee Chong Wei Dalam laman Twitter beliau Sempat membuat kenyataan lawak Dan bila pelik Kenapa raya Malaysia membeli Tisu Tandas dalam kuantiti yang banyak Nombor 3 Hand sanitizer Ini adalah barang yang menjadi wireless seri tiba-tiba Dan banyak barang yang muncul di pasaran Ada yang mendapat tulisan KKM Ada yang tidak Sehingga ada yang menggual hand sanitizer yang sudah siap di Repiah Hai Assalamualaikum Selamat pagi Hari ini kita buat serial hand rub Macam mana nak guna 7 step hand rub yang betul Terus kita kena Picit hand rub dengan Cukupnya Lepas tu Buat dengan cepat Buat dengan cepat Supaya hand rub Tak kering Ni satu Step satu Step dua Lepas tu Step tiga Empat 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 Lepas 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 Enam Okey Yang tadi Yang Bisa pusing Gujarin itu Tidak bukan ini Ini buat ke kanan Enam Tujuh Siap Okey Juga terdapat Beberapa kes kecurian hand sanitizer Berlaku di hospital Seperti dilakukan Dia tiba juga kecung tentang hand sanitizer Yang boleh menyebabkan kebakaran Bila digunakan ketika sedang memasak Atau berdekatan dengan kunca api Video pendek ini menunjukkan Seorang perempuan yang cuba Membutikan bahawa hand sanitizer Memang boleh terbakar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okey Macam yang kita tengok Ada video berkaitan dengan Hand sanitizer Yang kena lepas bakal hati-hati Tak boleh ke dapur Sebab api akan menyambar Okey Sekarang kita tengok dulu Hand sanitizer ni Yang ni Rasmi punya Yang kepentingan kesihatan gunakan Okey Kena tengok Jumlah kandangan alkohol dia Okey So Kita akan tengok Sama ada betul-betul Benda ni akan beri efek atau tidak So lepas kita pakai Macam biasa Ini cara penggunaan Hand sanitizer Okey Dan Lighter So Ada rasa Agak-agak macam mana Selamat tak Kita Di dapur So rasanya Semua kena faham Melayukan Kalau Kita guna The sanitizer ni Begini Okey Letak Tangan tu banyak Kemudian dicocor Ya betul Memang terbakar Tapi kita tak guna macam ni Cara kita guna tak macam ni So Tak ada masalah Jangan risau Okey Terima kasih Assalamualaikum Nombor Dua Face mask Ini adalah barang yang sangat panas Sampai hati stock di semua kedai Haga yang dijual di lama-lama sosial Dan mana-mana sangat-sangat mahal Berkali-kali kanda Memasuki KM meletapkan hak Kecini Bagi penjualan face mask Ada juga Kes yang face mask Digantikan dengan kotak-kotak kecil yang dilipat Ada juga netizen yang kelakar Membuat turun menggunakan suar dalam Sebagai face mask Video ini Menunjukkan cara-cara Membuat face mask Menggunakan suar dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di musim coronavirus ini Kita digalakkan untuk memakai topeng muka Hari ini saya akan share Bagaimana cara yang betul untuk memakai topeng muka Jika dilihat di sini Kita ada dua permukaan Mana lipatan dia menghadap ke bawah Okey Ini menghadap ke bawah Dan yang kedua Menghadap ke atas Okey Yang menghadap ke bawah Sepatutnya berada di hadapan Manakala lipatan yang menghadap ke atas Berada di belakang Sepatutnya begini Kerana apa Di permukaan depan Adalah kalis cecair Dan juga jika terkena apa-apa cecair Cecair akan terus turun Kerana lipatan dia menghadap ke bawah Permukaan di belakang Adalah serap cecair Dan juga jika kita batuk atau bersin Cecair itu akan bertakung Di dalam lipatan ini Jadi satu perkara lagi Kita nak tahu Adakah ini yang di atas Atau ini yang di bawah Jika ada besi di dalamnya Sepatutnya berada di atas Jika tiada besi Sepatutnya berada di bawah Besi ini adalah tujuan Untuk mengikut bentuk hidung kita Selepas kita memakai Dia ada dua jenis Satu lagi Jenis yang terus pakai Dan lekatkan di telinga Dan jenis kedua Seperti saya Yang jenis ikat Besi ini adalah sepatutnya Mengikut bentuk hidung kita Okey Ini cara yang betul Kita tak sepatutnya Memakai begini Ataupun begini Itu cara yang salah Bila kita buka topeng Dan kita terus buang Kerana ini adalah Disposable Mask Okey Tak boleh guna lagi Dan basuh tangan kita Sekurang-kurangnya 20 saat Dengan menggunakan sabun Selain daripada Memakai Topeng muka Amalkan doa Bismillahillazi Ma'asmi'i syai'un Fil ardi Walafis sama Wahu wassami'un alim Dengan nama Allah Yang tidak memberi mendarat Sesuatu pun Di bumi dan di langit Dan dialah yang maha mendengar Dan maha mengetahui Itu sahaja perkongsian saya hari ini Terima kasih kerana menonton Nombor 1 Roti Gardenia Berada di tempat pertama Adalah Roti Gardenia Yang enak dimakan Begitu sahaja Yang ini memang Betul-betul laris di pasaran Anda dikira bertuah Sekiranya berjaya membeli roti ini Ini dekat Jenjarum 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 Kampung Kampung Jenjarum Sudah habis Sudah habis Belum sempat susun lagi Rata-rata netizen Mula membuat troll Mengenai isu roti ini Ada juga yang membuat Video klip Mengenainya Mereka yang panik baik Beli Gargania banyak-banyak Stok banyak-banyak Simpan kat rumah Tak ada orang makan pun At the end of the day Membazir buang Lagu ini untuk korang Ramai orang Malaysia Gelabah titik setiasa Kau kira perut kau saja Habislah stok semua Gardinia Sapu licin orang lain Tak merasa Oh Gardinia Sungguh indah Dimakan manusia haloba Cobalah mana-mana Semua daftak ada Gardinia Disapu oleh manusia tamal haloba Oh babinya Semoga kau mati tercekik disana Oh babinya Semoga mati kau tercekik disana Namun begitu Miti telah memberi jaminan Yang pengeluaran roti Gardinia ini Adalah di tahap yang paling optimum Dan bekalan yang akan setia secukup Sepanjang tempoh PKP ini Namun begitu Namun secrets Namun BC Namun BC Namun BC Namun BC Namun BC Roti Kalau nak roti Bangun bagi pagi Lambat kau pergi Memang tak ada lagi Kalau dah bangun Terus pergi beli Lambat kau beli Tak dapat lagi Nandung-nandung Dayang si nandung Pembekal roti Tambah bekalan Nak beli roti 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 Makanlah roti Memanglah sedap Lagilah sedap Tambah sekaya Paling tak sedap Paling tak sedap Bila roti tak ada Pulang ke rumah Bermasam muka Bandung-bandung Bandung-bandung Penjual roti Tambah bekalan Kami di sini Nak beli roti 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 makers